Nama saya Satrio Sipinandito, saat ini saya bekerja sebagai IPN Communications Manager di sebuah perusahaan. Hobi saya berolahraga, khususnya angkat besi. Sebenarnya mungkin waktu itu balik ke tahun 2012 ya, saya merasa berat badan saya tuh udah berlebihan gitu. Kemudian saya mikir harus olahraga kayaknya, tapi olahraga apa gitu. Akhirnya saya coba nge-gym kan, sekitar setahun lah. Kurang sih berat badannya gitu, cuma tapi menurut saya kayak belum pas banget gitu. Terus akhirnya saya tambahin lari lah, saya coba sambil nge-gym, terus sambil lari gitu juga. Nah itu makin berkurang kan berat badannya gitu. Tapi masih belum serp banget gitu. Terus saya coba lagi HIIT, namanya High Intensity Interval Training. Jadi ada gabungan antara kardio, kemudian kalisthenic, ada beban juga gitu. Cuma masih belum serp lagi nih gitu. Terakhir nyoba powerlifting. Powerlifting itu kan basicnya tiga ya, squat, bench press, sama deadlift. Cuma masih belum serp juga gitu. Akhirnya karena rumah saya di deket Ragunan, deket Goragunan, saya coba lihat lah ada olahraga apa sih yang kira-kira bisa menyalurkan hobi saya gitu ya. Yang bener-bener nemuin yang serp lah gitu olahraganya. Akhirnya ketemu hal angkat besi gitu. Kemudian saya tanya-tanya sama pelatihnya, ini bisa nggak kayak gini, saya mau belajar. Terus dia jawab bisa, bisa banget gitu. Kita deklubnya kata dia gitu kan, kata pelatih saya gitu. Ya udah akhirnya saya coba angkat besi. Dan kemudian lumayan lama tuh dari 2000, maksudnya ketika aktif ya, mulai aktif berolahraga tuh sekitar aktif olahraga ngat besi ya 2015, sampai sekarang sih masih sih sebenernya ya gitu. Cuman intensitasnya aja udah mulai berkurang gitu, dan yang udah nggak ngejar prestasi lagi gitu. Mungkin tahun berapa ya, tahun 2017 atau tahun 2016-2017 tuh. Jadi saya waktu itu lagi jalan-jalan ke Bumen ceritanya. Terus disana saya kecelakaan motor gitu. Jadi kaki saya tuh luka semua, sampai pulang naik kereta, nggak bisa ditekuk kakinya. Jadi kakinya harus dilurusin, karena perih banget kan, luka-luka, berdarah gitu. Terus saya bilang sama pelatih saya, oh ini coach, saya kayaknya nggak bisa latihan dulu nih. Ya udah datang aja, kata dia datang aja dulu gitu. Kata dia nggak ada alasan, nggak latihan gitu. Harus latihan gitu. Jadi nanti programnya akan disesuaikan. Jadi andai kata kakinya sakit, kita bisa main tangan, main upper body gitu. Terus kalau misalnya upper body-nya sakit, kita bisa main kaki gitu. Jadi intinya tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk tidak latihan gitu. Jadi semuanya tuh bisa disesuaikan. Nah waktu itu ada saya juga, posisinya salah ya. Saya salah posisi gitu ketika ngangkat. Waktu itu sebenarnya lagi max out gitu. Jadi hari itu dimana angkat bebannya maksimal gitu. Saya salah posisi kaki. Kaki saya terpelintir lah ya. Itu sampai harus diurut gitu ya. Kalau angkat bebannya kan kita pakai sport massage gitu. Jadi kita akhirnya saya sport massage gitu. Cuman belum begitu membaik tapi tetep lah. Tetep harus latihan. Cuma ya karena itu tadi. Nggak boleh ada waktu yang terbuang untuk tidak latihan gitu. Jadi programnya pun disesuaikan gitu. Sesuai dengan kondisi tubuh kita gitu. Apa ya? Mungkin lebih ke rasa cinta saya terhadap olahraga angkat besi sih. Karena mungkin saya juga berpikir bahwa ini tuh olahraga yang bener-bener bisa membentuk saya gitu. Banyak hal yang bisa didapetin sih sebenarnya. Waktu. Karena pagi latihan kan. Kita sempat latihan pagi selesai sholat subuh. Jam 5 udah pegang besi. Terus selesai jam 7 tidur. Sore latihan lagi. Sehari bisa dua kali. Itu kalau mau kejuaraan. Terus jaga waktu. Jaga istirahat. Jaga makan. Itu sih yang penting.